hai 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 di sini berjumpa lagi bersama aku di channel dipobesial Oke teman-teman semua di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengetahui kerusakan headset bluetooth atau earphone wireless ya teman-teman ya Nah kenapa ini penting karena trik ini berlaku untuk semua jenis headset bluetooth yang sama yang bisa kalian gunakan untuk mengetahui kerusakannya guys Oke ya ada dua kemungkinan yang pertama yaitu bisa kerusakan pada charger headset bluetooth kalian yang kedua bisa kerusakan pada perangkat keras ataupun headset bluetooth sendiri ini dia ini nah jadi untuk mengidentifikasi ini kita harus membuat alat-alat ini sangat-sangat murah sekali guys dan saya yakin teman-teman semua juga bisa merakyat ini Oke hal yang kalian butuhkan yang pertama yaitu adalah satu buah LED ini dia satu buah LED Hai bebas mau warna apa mau warna merah kuning hijau atau warna pelangi-pelangi atau warna putih aja polos juga bisa guys ya terus kalian harus menyiapkan yang namanya resistor Hai resistor 100 Ohm ini kalau nggak salah saya sekitar seperempat watt Hai jadi dia lumayan kecil ya teman-temannya Oke lalu ya seperti biasa akan harus melengkapi seperti timah dan solder Hai langsung aja tahap yang pertama Hai teman-temannya tinggal menyembungkan resistor dan Hai lampu LED bebas mau dipakai di kaki yang mana Hai mau kaki yang positif atau negatif bebas ya teman-temannya setelah selesai seperti ini nah ini adalah bagian terpentingnya jadi kita tinggal mengecek aja kerusakan charger kh atau kerusakan pada eh headset itu sendiri langsung aja temannya caranya gimana ini pertama kalian ambil dulu charger dari headset bluetooth tadi lalu kita tinggal colokannya seperti ini ya teman-teman ya seperti ini bisa dilihat ini yang kenal kutub positif negatif kita tinggal tes saja kita hanya tinggal ngetes saja guys ya oke jadi dia ini yang normal ya kita coba satu lagi nah selamat menikmati oke ya teman-teman ya oke nah setelah kita coba ternyata kedua charger itu kalau chargernya itu dicoba ternyata lampu ini hidup lampu ini hidup kan berarti yang kerusakan itu adalah pada perangkat pada headset bluetooth kalian ini 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 nah berarti dia yang rusak disini kalau ini sudah rusak ini ada dua kemungkinan yang pertama dari baterainya sendiri terus yang kedua berarti kalau ini rusak berarti memang kalau ini rusak berarti itu yang rusak adalah baterai itu sendiri jadi daripada teman-teman beli baterainya aja mending kalian beli baru dan lem biru lempar beri baru nah baiklah teman-teman ya semoga ini bisa manfaat ya bagaimana cara mengetahui kerusakan pada headset bluetooth kalian apakah kerusakan charger atau kerusakan pada perangkat headsetnya tadi atau teleponnya terakhir ya semoga ingin bahas sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye